selamat menikmati apa bang yang enak buat ngebut enak buat harian nah ini sekaligus gue menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman oke ini gue rangkumkan semua oleh samping yang sudah pernah gue review gue masukkan ke kelas harga masing-masing dan tolong disimak oke jadi kita gak bertanya lagi tentang hal yang sudah gue jelaskan disini teman-teman lanjut kita mulai dari yang paling murah dulu teman-teman up to 20 ribu artinya hingga 20 ribu jadi harga dari 0 sampai 20 ribu yang pernah gue review teman-teman disini ada GGI top speed 2T dan juga gasoli racing dua-duanya gue rekomendasikan cuma secara performa dan fitur itu lebih baik si GGI top speed 2T teman-teman dimana GGI itu wangi sih gak begitu ya karena asapnya juga sangit asapnya juga sama-sama tebal cuma si GGI top speed 2T ini isinya lebih banyak terus dia ini keraknya juga lebih bersih relatif lebih bersih terus juga tarikan juga lebih enak teman-teman cuma kalau cuma sekedar untuk apa namanya stok atau mungkin buat harian pemakaian ringan bisalah kalian pakai gasoli racing karena angka 15 ribu ini ini cuma harga yang paling tinggi yang gue temui ya teman-teman ya karena dulu gue beli di harga tuh 9 ribu apa 8 ribu 500 gitu kayaknya sekarang yang jual 10 ribuan juga masih ada teman-teman bisa kalian beli dan kalian stok kalau cuma untuk harian ringan ini sangat-sangat jos oke lanjut up to 30 ribu ini pesertanya lumayan banyak nih ada 5 rekomendasi gue dan 5-5 nya ini beberapa ada yang di online beberapa ada yang di bengkel sih nah dan ini mulai dari Unirace Wind Formula 2T Orange Tropical Gasoli Eva Pro ini sama-semuanya sama-sama layak untuk dipakai harian oke cuma kalau untuk ngebut gue rasa harga segini yang paling bisa dipakai buat ngebut ya itu Gasoli G1000 teman-teman sama Wind Formula 2T juga bisa Orange Tropical pun bisa Unirace pun bisa cuma yang gak enak ya semuanya bisa buat ngebut cuma yang gak enak buat ngebut itu cuma Eva Pro sih menurut gue Eva Lu Pro karena dia di atas itu berat berat cuma kalau di bawah untuk tarikan-tarikan apa namanya jarak-jarak pendek itu enak banget yang paling enak bahkan menurut gue itu Eva Lu Pro untuk jarak menengah ke bawah ya teman-teman atau RPM menengah ke bawah tapi disini semuanya sama-sama gue rekomendasikan untuk harga Rp30.000an teman-teman gitu oke lanjut up to Rp40.000 hingga Rp40.000 disini ada Eneos 2T Orange Low Smoke dan juga Total High Performance 2T dan gak perlu ditanya lagi bang yang paling enak mana sudah jelas pasti Total High Performance 2T kenapa Eneos lebih mahal gak lebih enak bang nah ini di channel gue patokan enak bukan dari harga ya teman-teman memang harga mencerminkan kualitas cuma di channel gue khususnya semuanya gue cicipin gue ukur yang menurut apa namanya alat ukur gue dan gue simpulkan dan menurut gue memang Eneos gak sebaik itu teman-teman kalau buat ngelawan Total High Performance ya teman-teman gitu untuk harian masih sangat-sangat cocok ketiga-tiganya enak untuk ngebut cuma untuk Eneos itu di atas agak nahan ya teman-teman untuk Orange Low Smoke itu lebih enak menurut gue lebih enak daripada Eneos jadi untuk harga yang lebih murah menurut gue lebih enak si Orange Low Smoke daripada Eneos cuma yang paling enak ya Total High Performance kalau budget kalian hanya Rp40.000 dan tapi ini tiga-tiganya yang ada di bengkel itu cuma Eneos 2T teman-teman dan untuk Orange Low Smoke dan juga Total High Performance namun itu adanya di online doang lanjut up to Rp50.000 ini pesertanya juga lumayan banyak teman-teman ya ini ada Mesh Run OB ada Elf Moto2DX Ratio ada Win 2T Plus dan juga GP AX1 sudah sering gue ulang-ulang bahwa GP AX1 itu yang terbaik di kelas harga Rp50.000 ke bawah oke yang bisa menyamai performa dia ini disini ada Win 2T Plus kemudian ada Mesh Run 2T OB dan juga Elf ini Mesh Run dan Elf ini menurut gue sama sih teman-teman sama ya mirip-mirip lah dia sama-sama cuma kalau dari fitur sih lebih lebih baik si Elf daripada Mesh Run karena asapnya tipis keraknya tipis dan juga enggak bau sangit teman-teman kayak gitu nah untuk Win 2T Plus dan GP A ini sama-sama wangi sama-sama tarikannya ngejambak cuma Win 2T Plus ini susah dicari teman-teman dan untuk GP AX1 ini banyak cuma dia di online doang nah untuk yang banyak di bengkel itu hanya Mesh Run 2T OB untuk kelas harga 50 ribuan ini teman-teman oke lanjut untuk kelas harga 60 ribuan kosong 70 ribuan ada Agib 2T Plus yang jadul terus ada Piccoli 2T C1 dan Orange Racing 2T ini sudah sering gue bahas juga bahwa Orange Racing disini gue bilang yang paling enak kemudian Piccoli 2T C1 enak dengan setelan basah kemudian Agib 2T ini yang jadul ya teman-teman ini memang enak teman-teman cuma menurut gue ini apa ya buat kalian yang masih bisa nemuin barang ini ini enak cuma ya itu tadi susah nyarinya di online pun susah apalagi di bengkel itu lebih susah lagi jadi yang paling banyak di online itu ya Piccoli dan Orange Racing nah untuk yang paling enak yang mana ya bisa gue jawab yang Orange Racing teman-teman Piccoli itu enak juga cuma ya menurut gue belum bisa nyamain lah sama Orange Racing 2T full sintetik teman-teman oke lanjut ke harga 80 ribuan nah disini ada kandidat tunggal yaitu Castrol Power 1 kalau ditanya enak gak bang enak banget rekomen gak bang ya jelas rekomen karena ini yang gue tulis hanya yang rekomen doang teman-teman oke lanjut ke harga 90 ribuan eh tapi tadi si Castrol ini kelebihannya dia teman-teman walaupun dia gak wangi dan isinya sedikit tapi keraknya itu sangat 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 bersih bahkan yang paling bersih yang pernah gue review sampai saat ini teman-teman lanjut ya 90 ribuan ada si Ethnoc Supreme 2T teman-teman ini juga enak banget dia karakternya galak untuk atas juga gak usah ditanya ya kan cuma dia di mesin suaranya agak berisik daripada oleh yang lain ya teman-teman ya dan dia sudah jasuh FB asapnya sangat 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 tipis dan juga dia keraknya juga tipis jadi minim perawatan jadi ini benar-benar enak kalau kalian punya budget hanya 90 ribu ya ya kalian bisa pakai Ethnoc ini teman-teman bahkan menurut gue daripada Motul sih mendingan kalian beli Ethnoc teman-teman kalau budgetnya hanya 90 ribu ya karena Motul juga gak ada sih yang jual di harga 90 ribu itu gak ada yaudah lanjut deh ke range terakhir teman-teman up to 130 ribu dan pengisinya cuma 2 teman-teman kandidatnya hanya 2 yaitu Repsol Smarter dan juga Motul 510 2T nah ini untuk detail performanya nanti akan gue bahas setelah video ini ya teman-teman ya cuma disini gue bilang dua-duanya sangat recommended walaupun perbedaannya sangat jauh ya mungkin hampir 30 ribu perak teman-teman ini lumayan banyak banget ya yang suka Motul Mongo yang mau nyoba Repsol Smarter gue kasih tau kalian gak bakal nyesel karena ini oli enak banget wanginya juga khas walaupun gak sewangi Motul oke untuk performa juga nanti akan gue sebutin di belakang cuma disini sama-sama enak teman-teman kayak gitu ya ini semua adalah oli samping-oli samping yang sudah pernah gue review ya kan dan bagaimana pendapat kalian teman-teman mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang masih bertanya-tanya bertanya-tanya bang oli yang cocok buat gue apa ya kan tadi udah gue sebutin semua kalau kalian skip itu ya derita kalian oke ya sudah teman-teman mudah-mudahan motor kalian dalam keadaan sehat dan juga orangnya juga selalu selamat teman-teman ya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati